Yasona mengungkapkan Presiden Jokowi tidak menjelaskan alasan pencopotan dirinya Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Yasona Lawli menyebut Presiden Jokowi Dodo tidak mengungkapkan alasan mencopotnya dari kursi Menteri Hukum dan HAM Padahal menurutnya para Menteri Kabinet Indonesia Maju akan lenser pada Oktober mendatang Dan ia pun mengaku sebelum resmi dicopot ia juga sudah dipanggil untuk menghadap Presiden Jokowi Dodo pada hari Minggu 18 Agustus Menurut Yasona jabatan Menteri merupakan amanah Di sisi lain sebagai Presiden Jokowi juga memiliki kewenangan penuh untuk menunjuk atau mengganti para Menterinya Hingga Yasona pun tidak merasa heran pihaknya sudah menduga ia akan dicopot dari kursi Menteri Menkung HAM Dan oleh karena itu Yasona menyatakan lebih dari siap untuk diri shuffle oleh Presiden Jokowi Dodo Ia bahkan sudah meminta staffnya untuk bersiap-siap dan mengemas beberapa barang-barangnya Yasona juga mengaku sedianya ia akan mengajukan surat pengunduran diri pada bulan September mendatang Sebab ia harus menyiapkan berbagai dokumen dan juga persyaratan untuk menjadi anggota ADPR RI Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!